Bertempat di kolam terapi yang berada di Desa Pedawang, Kecamatan Baik, Kudus, Jawa Tengah, belasan anak berkebutuhan khusus atau autis mengikuti terapi renang. Untuk menghindari keram saat berenang, anak-anak terlebih dahulu melakukan senam peregangan otot. Usai senam, anak-anak mulai aktivitas terapi dengan berlatih berenang. Pelatih pun dengan sabar, membujuk secara perlahan sang anak yang belum berani bermain di dalam air. Terapi yang sudah diterapkan sejak tujuh tahun ini berbukti dapat mengontrol emosi anak-anak. Selain itu, berenang bersama dan bertemu banyak orang melatih sang anak bersosialisasi. Tujuan kita adalah untuk menurunkan tingkat emosinya, yang pertama. Nah, ke-2, anak-anak seperti ini butuh dia sosialisasi. Di mana dengan renang ini mereka bisa bergembira bersama, bercanda dengan teman-temannya. Dan terlebih lagi, dia bisa mengenal dengan masyarakat umum. Kegiatan ini pun membuat anak-anak senang, karena berkumpul dan bermain bersama. Ini tadi diajari apa aja di sini? Kalau main bola sama berenang. Gimana, senang nggak? Senang. Takut nggak sama air? Nggak. Tadi temannya ada yang takut nggak? Ada. Takut sama air? Nggak. Nggak. Diajari apa aja? Diajari apa aja yang tadi? Nanti main bola. Nah, terus? Enak. Ayo. Autisme adalah gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi dan interaksi sosial. Namun dengan sejumlah penanganan yang baik dan kasih sayang, anak berkebutuhan khusus bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Tim Liputan melaporkan untuk NEP. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.